Jadi kalau orang-orang tidak mau menghargai wali-wali yang sumari, insya Allah negara itu akan hancur, cepat hancur. Negara itu akan goyang. Kita akan bersama nanti bertanya terkait siapa sebenarnya Pangeran Bunga? Kita akan tanya-tanya kepada Bapak Iyai Subhani. Kita nanti simak video dan jangan lupa subscribe and like. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pengunjung yang belum paham terkait dengan sisilah Pangeran Bunga. Dua wali ini sisilahnya yang Pangeran Bunga. Dan mana salah kisah raja yang Pangeran Bunga bisa dimana. Sebenarnya ini para jamaah masyarakat ingin tahu terkait ini pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di makam Gunung Mungkut itu yang paling tertua adalah Pangeran Purwokusumo. Mengapa orang banyak menyebut Pangeran Benawa? Benawa itu adalah terah tajang. Marga Pajang. Marga Pajang itu benawa itu dimana-mana. Wah disana benawa, disana benawa-benawa yang ngasih mana kan gitu. Atau yang lain itu perkelasan-perkelasan gitu. Itu suatu pertanyaan yang mungkin ini agak saya udari dari sini. Jadi Pangeran Benawa itu namanya Hadi Ningrat. Atau Ahmad Abdul Halim. Abdul Halim. Bin Abdurrahman. Abdurrahman itu Joko Tingkil. Bin lembu, lembu kenong yang dipengking itu. Atau kebu kenong Anem. Kemudian ya geng butuh. Bin kebu kenong Sepuh. Atau Handaya Ningrat. Handaya Ningrat itu sebenarnya Uduwong Ningrat. Karena dapat keturunan Majapahit. Akhirnya dijadikan Ningrat yang begitu. Handaya Ningrat itu namanya Sarif Muhammad Kebungsuan. Sarif Muhammad Kebungsuan itu anak terakhir dari Seh Jumadil Kubro Jamaluddin Sentroloyo. Raulan Mojurastro. Jadi beliau akhir dari ke Peringapusi itu lari untuk mencegah ataupun lari dari biar enggak ada pertumbuhan darah. Karena adanya Mataram Selaman itu. Jadi dimanapun kalau ada putra mahkota atau apa harus larikan yang begitu. Untuk mengawalian diri biar enggak pertumbuhan darah itu terjadian. Akhirnya sampai di Peringapus. Yang benua asli namanya Hedi Ningrat itu terletak di desa perubuh. Di desa membutuh, setelah membutuh kesempatan perubuh ke gerakan selagi ini. Insya Allah masing-masing ini sudah pernah ke sana. Jadi di makam belakang Joko Tinggir itu sekitar satu meter itu terletak makam pangeran Benowo yang satu itu. Kemudian di Peringapus itu berutangnya pangeran Purwokusumo. Kalau sampean-sampean mungkin kok mau bilang Benowo. Benowo ya benar tapi kurang pas gitu. Lalu di depan Masjid Syekh Basaruddin itu ada namanya Kampung Purwokusumo atau Jalan Purwokusumo. Tidak ada Jalan Benowo. Karena menjadi sekal bakal pembuatan desa Peringapuskan gitu. Itu namanya Purwokusumo. Jadi ya upamah orang bilang Benowo ya enggak salah. Mungkin itu marganya. Kan enggak gitu. Tapi yang asli adalah pangeran Purwokusumo. Jadi kira-kira kurun waktu tahun berapa sampai ke Peringapus gitu? Ya 400-an tahun. Sekitar 400 tahun yang lalu beliau datang ke Seri Akhir 1600-an. Jadi 1600 awal sekitar 1622-20 gitu. Ya antara 15 sampai 20 itu beliau udah di Peringapus. Ada putranya banyak salah satunya yang ada di Sikit Wijojo. Itu yang ada di daerah gunung mana itu? Berkas naik itu. Elomoyo. Elomoyo. Itu ada namanya Sikit Wijojo atau Sotik Wijojo. Jadi itu nurun kan mau aja banyak-banyak. Ketumannya banyak kemudian Mbah Nyai Sumi, Sumirah yang ada di Klewonan. Ketumannya nyebar kemana-mana gitu. Yang masih hidup? Ya ada. Ada? Di mana? Ya di depan ini ada. Jadi beliau mau masuk ke Peringapus. Itu di sini udah dituasai suatu kayak ajar. Ajar kalang itu adalah beliau ketua-ketua yang dihormati, yang disebutkan di Buddha, dalam agama Buddha. Ngampun itu, ngampun itu pandikan. Ngampun, ngampun, dia lah Mucil. Beliau di Mucil, kalau tiap malam beliau ulu, mandi, mandi kungkum, itu di depan SDIT cahaya umat itu ada namanya Kaling Jaru, Sendang Jaru. Kaling Jaru, beliau tiap malam beliau tukung-kung di situ ambil mujadah. Untuk merebut kekuasaan penyebaran Islam itu di Peringapus sangat sulit. Akhirnya beliau memang dilakat setiap malam. Akhirnya namanya Peringapus itu perang abusan-abusan. Tapi aduh kesetiaan, akhirnya Pangeran Purwokuso menang. Di ajar kalang mau pindah ke derah Mucil. Setelah dari Mucil, beliau lari ke Dembak. Dembak ke daerah tempatnya Lohireng. Di ajar kalang akhirnya masuk esan di sana namanya Kiai Lohireng. Kemudian yang lain-lain itu Keto Yudho, itu menggung Keto Yudho. Itu sebelah yang dicungkup merah itu. Atap merah itu ahli strategi Pangeran Purwokuso. Masuk esan di sini? Dari sini. Berarti sama Anda Hasan Melati sudah berusaha di sini? Jauh. Dua ratusan tahun. Dua ratusan tahun. Jadi itu sedikit, sekitar keturunan kelima. Itu dapat Mbak Hasan Melati. Kemudian Mbak Sarudin. Kalau pangeran Purwokuso menang pasang-pasang lain Dembak, Mucil Pahit lah, Mucil Pahit. Itu dari pihak putri. Sampai keturunan, insya Allah paham semua. Amin. Untuk kakek ini, yang nunggu. Jambar itu kapan-kapan dong. Oh iya, Iroi atau Selisma. Siap.